ini pilihannya nanti milihnya di dalam ya yang ada room gitu uang khusus tertutup karena sayangnya nyobainnya mau buka cadar ini cemilan asalnya dari Filipin ya nah ini teman-teman saya sudah sampai Dahran Mall saya juga sering banget bikin video di Dahran Mall silahkan lihat di kolom deskripsi jadi saya masuknya di pintu nomor 1 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan bahagia nah teman-teman sekarang saya ada di Dahran Mall dan ini kali pertama saya mau beli kacamata di Dahran Mall dan ini bukan kacamata biasa ya ini saya mau beli kacamata yang untuk minus dan plus jadi baca dan jarak jauh gitu ya apa namanya ya saya taunya minus plus nah ini kali pertama saya belinya di optik Dahran Mall tapi ini juga sama aja ya ini optiknya Maghrabi saya juga pernah bikin video ngeliput optik Maghrabi yang ada di Jubel nah kalau ini ada di dalam Dahran Mall Khobar nah seperti apa sih optik ini apakah harganya sama barang-barangnya apakah sama dan lain-lain ya sepertinya sekilas saya ngeliat penataan kacamata dan modelnya lebih bervariasi ya yuk ikutin terus video saya sampai selesai ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat dan informatif seperti ini ya teman-teman penampakan dari luarnya dokter M by Maghrabi jadi kalau di Saudi Maghrabi itu di tiap kota ada ya dan termasuk yang terkenal ya dan koleksinya banyak nah disini ada tulisan free eye test dan bisa insurans ya artinya asuransi bisa meng-cover yaitu asuransi dari Bupa, Tauniah, dan Medclu kalau saya perusahaan suami itu dari asuransi Bupa yuk masuk yuk dalemnya kayak apa ini pilihannya nanti milihnya di dalem ya yang ada room gitu ruang khusus tertutup karena sayangnya nyobainnya mau buka cadar kalau disini kan tuh nyobainnya nggak maksimal ya pakai cadar ini ungu namanya merek apa ini ini jadi shopping Armani merk Armani 520 ini cuma ininya doang ya frame-nya aja belum malah plus minus gitu uangan nih uangan tertutup tempatnya bagus bersih banyak merk-merk terkenal itu suamiku lagi cek matanya untuk mengetahui berapa minusnya plusnya maaf ya teman-teman tadi saya nggak banyak ngerekam karena di dalamnya tadi pas saya masuk itu banyak orang Arab yang masuk jadi saya menjaga privasi mereka video ini saya bagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari kacamata dan ini letaknya di mall jadi bisa enak tuh sambil jalan-jalan kemana gitu ya window shopping mampir kesini sekalian pesen kacamatanya nah ini kalau udah pesen kita jadinya ambil kacamatanya itu seminggu kemudian nah setelah dari optik saya biasa ngomong ya ngasuh anak-anak ke sparkis nah di sparkis ini juga tadi kami udah makan dulu ya sebelum main dan setelah ini saya akan ke damam untuk ke toko Indonesia yang ada di kota damam nah ini saya udah sampai di toko Indonesia yang ada di kota damam saya pernah nge-review juga toko ini silahkan lihat link di kolom deskripsi teman-teman kali ini saya juga belanja gak banyak ya karena hampir tiap minggu saya itu belanja di toko ini ya di damam di hobar juga ada toko Indonesia tapi saya lebih sering belanjanya di toko ini toko indo yang ada di kota damam nah karena saya juga mau mudik ya liburan jadi saya beli hanya beberapa item aja dan ini kebetulan penyedap di dapur habis ya saya biasa pakenya penyedap jamur tapi disini gak jual nah kalau rohiku saya gak pake ya karena katanya ini produk yang teraveliasi ya atau bycat dan saya ganti dengan masaku tapi mudah-mudahan gak bukan produk boycott dan saya juga beli tempe tahu dan ini saya nemu seneng banget jajanan cemilan dari khas Filipin nanti kita lihat ya unboxing rasanya seperti apa nah ini tahunya dan saya juga beli-beli kerupuk dan yang lainnya selamat nah teman-teman sekarang saya on the way pulang ke rumah ya ke Jubail dan ikutin terus videonya sampai selesai kita nanti unboxing cemilan Filipin ini cemilan asalnya dari Filipin ya tapi saya belinya di toko indo yang ada di damam nah ini fosen ya teman-teman saya nanti ini tinggal dikukus aja enggak tahu rasanya apa Nah kalau di tempat saya ini namanya lepet ya terbuat dari kalau di tempat saya tuh beras ketan terus dalamnya itu kacang merah ya kalau ini saya enggak tahu ya tuh ini kalau dari gambarnya warnanya juga putih ini dari rice cake ketanya namanya kalau dia namainnya ya Nah kalau di tempat kalian namanya apa ya oleh di tempatku namanya lepet ini dari daun kelapa kayaknya saya ya apa janur kalau saya bilangnya nih lepetnya udah dikukus ya tuh ternyata dalamnya enggak ada isinya tuh Hai nah jadi ketan ini rasanya ya rasa garam doang kalau di tempat saya namanya ini lepet nih tuh harganya seberapa ya kemarin lupa waktu beli itu ya tuh enak udah di apa udah di langsung dianggut saya lupa ini harusnya dibuka dulu ya rasanya asin enak tapi enggak ada isinya dalamnya tuh polos kan Fredi